Hari ini kita sudah menerima dan menyatakan bahwa judul tersebut yang namanya Franz Abba for Gubernur RGT atau Franz Abba siap jadi Gubernur RGT dan beberapa aspek lain yang tentang Gubernur RGT tahun 2024, hari ini judul diterima. Harapan saya yang paling penting dalam diri saya adalah kita bergantikan tangan dalam proses kita ke depan yaitu saya ingin katakan, saya ingin jujurkan kejujuran daripada diri saya saya ingin masyarakat juga menerima saya dalam respek di dalam proses elektabilitas. Aziz saya mau beritahu, kalau mau jadi Gubernur, ganti orang yang peka. Peka, peka bukan artinya gampang tersinggung, bukan. Tapi peka mengetahui kebutuhan, mengetahui apa ini kebutuhan manusia MPP. Franciscus Safirius Lara Abba yang akrab di sapa Franz Abba akhirnya secara terbuka menyatakan diri siap maju menjadi calon Gubernur Nusa Tenggara Timur priode 2024-2029. Pernyataan tersebut disampaikan Franz Abba pada sebuah acara bertajuk Merajut Gotong Royong Bersama Franz Abba for Gubernur Nusa Tenggara Timur 2024 berlangsung di Hotel Aston Kupang pada hari Minggu 18 Juni 2023. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Saya akan selalu di mana-mana, dan tidak kemana-mana. Beta anak MPP, beta cinta MPP. Pertama-tama kita patut puji dan syukur kepada adegan Tuhan yang mahasiswa. Karena atas segala tuntunannya, atas segala bimbingannya, atas segala ridohinya, kita bisa bersama-sama di tempat ini dalam merajut Gotong Royong bersama Franz Abba. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya berada dalam posisi, dalam proses kehidupan saya sebagai keluarga sederhana, keluarga dalam konteks kemiskinan secara mati. Saya ingin berkibat dan bersama-sama dengan warga daerah Nusa Tenggara Timur yang dikategorikan dalam aspek kuantitas secara nasional, dalam kemiskinan secara material. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita percaya bahwa meskipun kita miskin secara mandiri, tapi saya percaya bahwa kita, masyarakat dan warga MPP, kaya akan iman, kaya akan harga diri, dan kaya akan mati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam rentang dua bulan, berbagai informasi dan berita, pertanyaan, justifikasi, interprestasi, dalam rentang dua bulan. Berbagai informasi di sosial dan juga di media mengenai Frans Abad Gubernur MPP, Frans Abad for Gubernur MPP, Frans Abad siap menjadi Gubernur MPP 2024. Bagi saya, itu merupakan judul. Judul yang menurut saya, dalam proses percepatan dari dua bulan itu, dari bulan April sampai dengan bulan Juni pada hari ini, dan saya mengingatakan, mesrakan MPP menerima judul tersebut. Oleh karena itu, dalam proses judul tersebut, tetapi begitu banyak pertanyaan dan justifikasi dan interprestasi. Kalau ibarat kita menulis, skripsi atau tesis, atau disertasi, kita baru menyampaikan judul, tetapi sudah menyampaikan dalam berbagai justifikasi dan pertanyaan, sampai kepada tahap kesimpulan, dan meminta supaya kita tidak layak untuk jadi Gubernur MPP. Pertanyaan bagi kita, apakah salah warga masyarakat MPP, dari berbagai segmen masyarakat, menyatakan pertanyaan atau menjustifikasi seperti itu? Bagi saya, itu hal yang merupakan motivasi, dan itu benar-benar adanya. Oleh karena itu, saya ingin katakan, pada hari ini, saya ingin bergibat di dalam proses kemiskinan kita. Ingin menjawab dan ingin menyampaikan, dengan berbagai interpersasi, siapa perasaan apa, bagaimana perasaan apa, menyatakan provinsi saya. apa misi, visi, apa motivasi. yang berikut dari partai mana, lalu ada uang kosong, ada beli kosong. Hari ini saya ingin mengatakan, Bapak Ibu dan seorang-orang, menyambut visi, misi, dan motivasi saya. secara kuantitas, kita berada di dalam proses daerah temiskin ketiga. Kita berada dalam proses kemiskinan ekstrim, stunting 30% dan terbesar di Indonesia. kita berada di dalam posisi indeks sumber daya manusia terendam. Kita berada di dalam proses tingkat infrastruktur terjelek di Indonesia. Dan kita juga berada di dalam posisi sebagai negara miskin, tapi juga mempunyai indeks korupsi yang sangat tinggi 7%. Inilah keperlihatinan-keperlihatinan saya dalam proses untuk melakukan kibat dan menyatu dengan rakyat saya yang miskin secara materi, tapi kaya akan iman, harga diri, dan peratau. Dan saya percaya, Bapak Ibu dan seorang-seorang, berdasarkan informasi data, baik secara kuantitatif bersama, ingin saya katakan bahwa ada proses percepatan yang harus kita lakukan. Dengan cara apa? Maka oleh karena itu, kita harus bicara berdasarkan base on data, base on reality. Bukan base on assumption, atau mimpi, atau mimpi. Itu adalah dasar. Kalau kita bicara tentang base on data, maka kita ingin katakan bahwa kalau kita mempunyai kemampuan dan keumuran komporatif di sisi pertanian sebanyak 29%, maka lokus pembicaraan kita pada sisi pertanian. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan proses percepatan di dalam sisi yang namanya industri, manufaktur, ataupun pemulahan. Karena penyimpangan dari sisi margin itu sangat penting. Oleh karena itu, Bapak-Ibu dan seluruh sekalian, proses-proses tersebut ingin saya katakan bahwa ada proses percepatan. Dengan cara apa? Ingin saya katakan bahwa ada proses modernisasi di dalam pertanian sebagai lokus umpunan komporatif, tetapi kita memfokuskan kepada aspek industri dari sisi pertanian. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang pertanian secara keseluruhan, misalkan dalam lokus adalah aspek yang sebenarnya peternakan, maka kita stop membicarakan tentang peternakan. Tapi yang harus kita bicara dan lokus menjadi hak dan sentral adalah pakan. Karena kalau kita bicara dan menyelesaikan bahkan ternak tersebut, maka pasti kita akan bicara tentang akan menghasilkan kualitas daripada pertanian selain pada kualitas. Sebaliknya, kalau kita bicara tentang tanaman, panan, dan bisahuan, maka lokus akan menjadi pembicaraan dan bahasan kita dari sisi pupuk maupun bibit. Itu adalah fokus tentang kita. Belum kita berbicara pada aspek yang menjadi tanaman. Karena tubuh dan konstruksi daripada struktur tanaman itu adalah proses awal di dalam tahapan mencari daripada kualitas dan kualitas daripada tanaman. Oleh karena itu, bagi saya, yang paling penting di sini adalah proses percepatan dengan melakukan modernisasi dari sisi industri. Tetapi dari sisi modernisasi, yang paling penting di dalam percepatan tersebut, kita juga harus melihat bahwa konsep dan program kita diterima secara universal dan diterima oleh semua komponen masyarakat. Modernisasi akan memberikan dampak kepada penerimaan secara universal, tetapi juga harus ditunjang dengan rasa aspek yang sifatnya responsibiliti atau pertanggungjawab lain. Karena paling kurang di dalam proses pertanggungjawab atau responsibiliti yang paling terpenting dalam sini adalah karakter dan kejujuran bukan pada orang lain dalam konsep program, tapi paling utama kita harus jujur pada diri kita sendiri sebelum jujur pada orang lain. Hal yang paling terpenting dari aspek modernisasi dari aspek universal dari aspek responsibiliti akan menghasilkan dari sisi ekonomi. Kalau kita bicara tentang ekonomi itu menyambut kesejahteraan. Dalam pengertian kita melakukan secara efisiensi efektivitas tepat sesara tepat guna dan tepat waktu. Itu yang saya lihat dari konsep-konsep. Replikasi ini bagi saya dalam konsep baik program dari pemimpin-pemimpin kita perlu memberikan gambaran dan petunjuk baik pada masa Pak Eta tanam dan tanam. Baik pada masa Pak Bemboi apakah operasi 50-50 apakah operasi saya apakah operasi saya baik pada aspek Pak Trenandes gembadis dan gerakan pemimpin-pemimpin baik pada aspek Pak Herman sebuahnya yaitu aspek terkandung itu adalah respetan proses yang kita lihat secara replikasi program yang kita bisa melakukan aspek-aspek di dalam proses ini dalam penilihan aspek evaluasi bisa kita lakukan aspek tindakan pendidikasi kita bisa lakukan terlepas daripada kekurangan daripada program pemimpin-pemimpin di atas oleh karena itu Bapak Ibu sudah selesai saya ingin mengatakan bahwa aspek-aspek tersebut adalah aspek yang menjadi berindikasi di dalam proses untuk kita ke depan tetapi yang menjadi pertanyaan bagaimana aspek dari sisi leadership kemimpinan kita sekarang saya bicara atas dasar data karena data itu menunjukkan aspek realita sehingga kita tidak home base dalam proses yang sifatnya membina atau membenci atau life industry sehingga kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dari 2019 18 19 sampai dengan sekarang proses pertumbuhan ekonomi kita berada di dalam proses pertumbuhan yang sangat rendah 5% 0% 2% sekarang 3% artinya apa kalau kita rata-ratakan tidak kurang lebih daripada pertumbuhan yang sangat rendah secara ekonomi kalau kita bandingkan dengan aspek aspek sebelumnya itu mempunyai cita pertumbuhan bahkan di atas pertumbuhan ekonomi secara nasional 5% oleh karena itu saya melihat di dalam style kemimpinan dan bagi saya bahwa kemimpinan Pak Victor dan kemimpinan Pak Naiso sudah melakukan secara sesama secara baik tapi tidak kreatif dan tidak inovatif dalam dasar komponen maka yang harus dilakukan adalah proses percepatan dengan akselerasi ini bicara atas dasar dampak tersebut maksudnya karena itu Pak Victor dan sudah selesai ada proses perkepatan dari sisi modernisasi universal responsibilitas dan ekonomi bagi saya itu merupakan konsep mureh mureh dalam penerapan kepada EGD ke depan dalam konteks leadership dalam konteks pemimpinan karena kita jalan tentang leadership itu akan menghasilkan dari proses yang namanya management baik secara organisasi perencanaan maupun updating maupun kontrol karena dari sisi leadership menghasilkan management akan juga menghasilkan yang namanya patung polisi ataupun kebijakan papan reorientasi apa dalam proses ini artinya dalam proses pelaksanaan kita menganggap seluruh rakyat kita dan seluruh staf di dalam staf pemimpinan semua adalah mitra dalam proses kemitra ini artinya keberhasilan dari bawaan atau staf kita adalah keberhasilan kita sedangkan kegagalan bawaan adalah kegagalan pemimpin kita maka oleh karena itu bapak ibu dan saudara-saudara kliat pada kesempatan ini dari konsep visi misi di dalam proses gerakan dan memotivasi hal yang paling penting juga adalah pertanyaan tentang dari partai mana saya ditanya papras dari partai mana sehingga saya menjawab seperti yang bapak ibu dengar sendiri seorang pak dan lulus sudah menyampaikan secara saya cukup jelas sehingga saya ingin katakan bahwa saya berada di dalam partai pegawanan Indonesia atau partai persahabatan Indonesia artinya partai itu merupakan partai persahabatan dan partai pegawanan kita artinya pada proses demokrasi partai akan ikut serta di dalam proses dan saya dikatakan saya akan melalui partai pertanyaannya dari apa yang akan kita lakukan dan pada saat yang nanti kita bisa berjepat di dalam selesai kita melihat dalam konstruksi hasil pemilu 2024 tapi bisa juga kita akan mempercepat sebelum evaluasi dan tidak akan kita lakukan lalu bapak ingin ada yang bertanya tentang aspek dari sisi agar uang agot saya ditanya seperti itu saya mengatakan bahwa hal yang paling terpenting di dalam diri kita dan saya percaya bahwa masyarakat ini NTP Nusa Tenggara Timur mempunyai aspek kekuatan moral kekuatan iman dan juga aspek yang paling penting di dalam proses ini bagi saya uang atau doi itu adalah proses yang sebenarnya support dia hanya men-support dia hanya adalah interbanian uang adalah serang bukan menjadi orientasi utama karena Bapak Ibu dan Sosok saya tidak pekat karena dalam proses hidup saya dalam proses di dalam kekuatan yang paling penting adalah aspek kegotong royongan kita yang didasari oleh kekuatan pemikiran bagi saya kekuatan pemikiran dalam proses kejuangan tidak ada yang sia-sia kalau kita akan menunjukkan suku proses untuk kejalanan yang penting sebab kalau kita bicara tentang uang dan kekuasaan dalam proses kelaksanaannya akan berorientasi kepada aspek kuat kuat yang kuat semakin kuat dan yang lemah akan semakin lemah oleh karena itu yang terjadi benar bisa jadi salah dan salah bisa jadi benar karena kuat kekuatan dan kuat hal ini yang paling penting bagi saya di dalam proses gerakan ke depan di dalam melangkah di dalam kekuatan pemikiran dan jaringan dan kita bersama-sama secara goto-reo bergantung tangan untuk daerah yang kita cintai harapan saya yang paling penting dalam diri saya adalah kita bergantung tangan dalam proses kita ke depan yaitu saya ingin katakan saya ingin jujur kejujuran daripada diri saya saya ingin masyarakat juga menerima saya dalam respek di dalam proses elektabilitas karena itu penting bagi saya untuk kita bersama-sama bergantung tangan dalam proses yang kita lakukan karena apa yang kita lakukan didasari dengan aspek kekritisan kita kreatif kita kerja kita dan akan menghasilkan karri terima kasih hari ini kita sudah menerima dan menyatakan bahwa judul tersebut yang namanya Franz Abba for Gubernur RGT atau Franz Abba siap jadi Gubernur RGT dan beberapa aspek lain yang tentang Gubernur RGT tahun 2024 hari ini judul diterima maka oleh karena itu langkah-langkah selanjut seperti pertanyaan yang sudah disampaikan yang jelas bahwa kita akan merajut kekuatan dengan cara gotong royok dengan seluruh komponen masyarakat pertanyaan bagi kita bagi kita semua apa yang harus dilakukan yang jelas kita punya strategi dan taktis kalau bicara tentang strategi dan taktis artinya bahwa yang jelas seperti orientasi kita yang kita akan lakukan kita mencari elektabilitas kita tapi dengan proses dan cara melakukan pendidikan politik langkah-langkah yang harus diambil bahwa kita akan melanjut kekuatan kita secara politik melakukan persuasif dan partisipasi kepada masyarakat terhadap UI saya lebih lanjut dan lebih kepada aspek yang sifatnya gerakan turun ke bawah dan bukan lagi kita hanya berwacana berkonsep di media atau di sosial jadi yang kita lakukan seperti yang saya katakan tadi bagaimana saya akan menjawatkan konsep-konsep saya dari sisi modernisasi universal responsibility dan juga ekonomi tadi dalam bentuk apa itu akan kita turun ke bawah dan rencana bulan depan kami akan disumbang bulan Agustus kita akan diflores dan kita akan merajut seluruh kekuatan yang kami melihat kepada aspek basis-basis kekuatan baik secara kultural baik secara politik maupun baik secara kemasyarakatan dalam frame anggota sifir anggota masyarakat kepada seluruh komponen tanpa batas tanpa ada hambatan di dalam proses untuk melakukan approach atau pendekatan yang akan kami lakukan secara bersuasai jadi pendekatan itu bukan hanya secara retorika tapi pendekatan secara apakah konsep pemikiran aspirasi kita gali dan program-program dalam bentuk material maupun non-material yang akan kita lakukan dan kita jalankan nah yang paling penting lagi bahwa hal-hal yang paling mendalam bahwa aspek yang kita gali adalah dari sisi konsep program dan juga mekanisme di dalam proses agar kita diterima dan mau menerima serta kita melangkah lebih kepada aspek-aspek yang sifatnya mencari identifikasi persoalan masyarakat itu mungkin itu mungkin untuk sementara sedangkan menyangkut dari sisi leadership menyangkut aspek kepemimpinan Pak Vitor dan Pak Naisoi itu tidak begitu inovasi atau kreatif nah dasarnya sederhana saja saya melihat dari sisi aspek pertumbuhan ekonomi dari sisi awal menjabat sampai dengan sekarang itu dalam terminologi pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah di dalam proses kalau kita kompelkan dengan beberapa gubernur-gubernur sebelumnya itu di atas rata-rata 4-5% kalau kita rata-ratakan dalam frame kepemimpinan ini dari 2018 sampai dengan 2023 hari ini itu dibawa pertumbuhan 1-2% bahkan kita pada tahun 2020 2021 itu sampai dengan 0% pertanyaan bagi kita akan berbeda frame di dalam proses pelaksanaan karena ini ada problem yang non-ekonomik misalnya COVID tapi perlu diingat dan dicatat bahwa Bali justru pertumbuhan ekonominya itu sampai minus 6% 6% dibawah kita tapi dalam proses yang begitu cepat dia melakukan akumulasi dengan keunggulan komporatifnya sehingga ribu dari minus 6% menjadi 6% kenapa kita tidak bisa bahkan pertumbuhan ekonomi kita dibawah pertumbuhan nasional nah ini yang kita lihat makanya itu saya melihat bahwa aspek yang kita melakukan evaluasi dalam proses itu dan asesmen penilaian serta melakukan tindakan Pak Victor Laskodan dan Pak Yosef Naisowi dia pada tataran pasif tidak aktif dalam pergerakan inovasi dan kreativitas ekonomi ataupun kemasyaratan yang beliau lakukan sehingga yang ada adalah aspek-aspek yang sifatnya rutinitas kalau bicara tentang aspek-aspek rutinitas berarti siapa aja bisa jadi gubernur dengan pertumbuhan ekonomi yang semacam ini itu yang bisa saya sampaikan dalam terminologi pemikiran dari kreativitas dan inovasi sebagai leadership karena pemimpin itu dalam terminologi leadership dia pasti akan menghasilkan yang namanya aspek manajemen karena manajemen dan leadership itu akan menghasilkan publik polisi yang baik atau pemijakan pabrik pada tataran ini masih bersifat pasif penilaian saya dengan kuantitas kita tidak bicara kualitas pasti kualitas nanti akan ada hal penilaian dari berbagai perspektif dan saya yakin masyarakat yang akan menilainya lebih lanjut selamat menikmati 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 selamat menikmati